Dengan pedang di tangan kiri dan Panji Rasulullah di tangan kanan, kehebatan Ja'far bin Abi Talib itu menebas. Namun ternyata ada sedikit kesalahan, ditebaslah tangannya dan hampir jatuh. Itu Panji Rasulullah dilepaslah pedang itu dan disamber agar Panji Rasulullah jangan menyentuh tanah. Itulah kalimat La ilaha illallah yang kita marah waktu itu ada orang yang bakar saudara. Maulana ya maulana, ya samih duana, maulana ya maulana. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah. Ala ni'matillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalallahu ta'ala fil quranil karim. Audhu billahi minasyaitanir rajim. Lagi-lagi ayat yang mungkin jamaah berkata, kok itu-itu wajih? Ya, karena ini menjadi landasan dalam pengajian selasa. Landasan hukum. Landasan sebab dan akibat kita ngaji selasa sore di sini. Bahkan setelah kita hampir menyelesaikan bab masuk kepada akhir zaman. Saya mengusulkan bahwa teman-teman yang serius dengan sejarah. Kita mau membuat center of excellence tentang sejarah di lembaga penelitian itihad. Ya, lembaga penelitian itihad. Belum ada, kita bikin sama-sama. Jadi pengajiannya itu khusus hanya orang-orang tertentu. Maksimum 10-12 orang di dalam ngaji sejarah. Jadi center of excellence. Jadi sebuah lembaga penelitian. Dan akan kita kumandangkan dari itihad ini ke seluruh Indonesia. Mengingat banyak sosial media yang melihat itihad sampai dengan hari ini. Yang saya hitung-hitung ternyata di posting lagi, posting lagi, posting lagi oleh banyak sekali. Lebih daripada 6 juta yang melihat itihad. Ya, saya hitung. Cuman mereka menser-menser gitu aja. Gak ada masalah, gak apa-apa. Silahkan aja saya gak pernah marah dengan urusan ini. Karena ini memeluaskan dakwah. Nah, itu loh. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada jamaah sekalian. Selain center of excellence, di itihad akan kita bentuk. Dengan kriteria tertentu, silahkan menghubungi Pak Haji Endra atau Pak Rustam. Nanti kita lihat. Serius gak untuk ikut meneliti? Karena, karena, karena. Bagdar Ramadan. Akan kami sampaikan peringatan-peringatan yang akan diadakan di masjid itihad. Secara sederhana. Karena kita sering sekali terkendala karena duit. Terkendala karena dana. Sering sekali. Karena yang paling sibuk kalau peringatan itu dana makanan. Paling sibuk. Mau lihat. Makanannya banyak gimana. Makanan, 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 makanan. Terus paling gede biayanya makanan. Karena itu, jangan hiraukan lagi yang urusan makanan. Kan kita punya makanan di rumah masing-masing. Kenapa sih? Maka itihad akan mempelopori cara peringatannya itu adalah. Membawa dari rumah makanan masing-masing. Jadi tiap bulan kita bisa bikin peringatan. Landasannya selasa kita kumpul ini adalah. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan hendalah setiap diri. Melihat apa yang dia lakukan lalu. Apa yang dia lihat. Yang lalu itu lihat. Baik secara pribadi. Sendiri. Apa yang sudah saya lakukan. Maupun kita kiaskan. Sampai luas. Apa yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Dan tidak ada masa yang lebih baik. Kecuali masanya Rasulullah SAW. Karena itu ini. Jadi peringatan dari peringatan. Mesti kita ubah. Ini akan mengejala seluruh Indonesia. Dari mulai masyid itihad ini. Kenapa? Karena kita punya data. Bulan Muharram itu. Bukan cuma memperingati tahun baru Islam. Kita peringatin juga. Awal mula isolasi ekonomi. Yang dilakukan oleh Quraysh. Terhadap Bani Hashim. Terhadap Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Nah kita pelajarin dengan bitir. Kita bikin peringatan tiap Muharram. Peringatan isolasi terhadap Rasulullah. Dan sahabat-sahabatnya. Jadi terbuka mata kita lebar. Ini satu yang kita mau peringatin. Bulan Safar kita bikin peringatan. Peringatan pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nanti kita singgung lagi juga dengan Aisyah. Agar masyarakat terbuka lebar. Agar gak dikit-dikit. Menjustifikasi. Mau kawin lagi. Bapak-bapak. Tapi dengan menjustifikasi hal yang salah. Kok kawin lagi? Ikut saudara Rasul. Maaf ya Pak. Saya bukan orang yang anti ya. Dengan poligami ya. Bukan yang anti. Jangan dibilang begitu. Nanti saya disangka bertentangan dengan Al-Quran. Tapi yang saya kritisin. Alasannya. Hampir semua alasannya urusan. Ranjang. Hampir semua urusannya soal. Kecantikan wanita yang kedua. Hampir semua. Kalau mau ikut sunnah Rasul. Tahajud sunnah Rasul. Duhak sunnah Rasul. Membagi-bagikan harta sunnah Rasul. Babnya itu panjang. Bab akhir itu poligami. Jadi tahajudnya belum beres. Jadi kacau gitu. Enggak ngikut sejarah. Ikuti sejarahnya dong. Betapa kesempurnaan Nabi diakhiri dengan menikah dan menikah beberapa orang. Untuk menyebarluaskan ilmu agama. Meluruskan faham-faham. Menghapus sistem anak angkat. Memjahitkan persaudaraan antara rakyat Madinah dengan kerajaan yang lain. Dan selanjutnya akan kita bahas. Ketika peringatan pernikahan Nabi. Agar terbuka pikiran orang semua. Oh begini ceritanya. Begitu loh. Sekarang kan tidak. Kita sebagai orang laki egois gitu loh. Egois tidak memperhatikan hak wanita. Dia mau gak gitu loh. Jok-jok antara laki dan laki. Gak ada lain gak ada bukan soal kawin lagi. Beneran saya cerita aja. Terang-terangan. Terus dengan justifikasi ikut sunnah rasul. Kan ngeselin gitu loh. Maaf ngeselin banget. Sunnah rasul yang mana. Nah kok begitu. Malam jumat pulang sunnah rasul. Ya Allah. Ini jok yang paling konyol gitu loh. Maka saya ingatkan melalui mimbar ini kepada para da'i. Janganlah demikian. Malu. Malu. Rasulullah kaya. Dakwah jadi miskin. Ente banyak yang miskin dakwah jadi kaya. Ini gak bener begini. Terus ngaku-ngaku. Kita sebagai pejuang. Pejuang. Lo datang ke masjid pulang gak di amplopin. Marah gak? Ayo. Gitu loh. Ini saya bilang dan untuk teman-teman nih para da'i. Dan tolong disebarluaskan di kalimat ini gitu loh. Kita jangan memalu. Tanamkan wahai kepada para da'i. Para ustaz. Para penceramah. Bersumpahlah. Seribu yang hadir. Amat sejuta. Amat sepuluh. Katakanlah. Demi Allah bilang. Tidak pengaruh sama saya. Karena pengaruh saya. Fazakir. Fa'inna zikratan pohul mu'minin. Tugas kita itu memberi peringkatan. Mau yang hadir sepuluh kek. Seratus kek. Seribu kek. Sejuta kek. Semodoh. Begitu mestinya. Yang ngundang masjid yang besar. Amamu sholah kecil di pelosok. Semodoh. Datang. Dan saya baru ngomong begini kemarin. Langsung ke uji. Langsung ke uji. Saya datang ke serang. Serangnya. Jauh banget gitu loh. Di pinggir kali terus. Aji. Ya Allah saya bilang. Langsung di uji gue. Beneran. Besok kemarin subuh. Sebelum rangkat ke Riau. Udah gitu subuh. Kuliah subuh lagi di serang. Yang hadir berapa ya? Delapan orang. Jalannya itu di empat jam dari Jakarta. Karena jauh banget gitu loh. Keluar tolnya. Keluar tol. Apa yang mau ke. Cilegon. Sebelum Cilegon tuh. Apa itu? Sebelum Kerawang Barat. Apalah disitulah begitu loh. Masya. Keluar tol jauh. Tolong jauh. Udah gitu. Mobilnya berhenti. Kok disini pak? Ya untuk kesono. Mobil gak bisa lewat. Ya pak. Pak pakai motor aja pak. Udah gak bisa juga lewat motor. Kita jalan kaki. Diuji langsung gue. Tapi beginilah yang saya ceritakan. Teruskan. Teruskan. Gede masalah gitu loh. Gak ngepek gitu loh. Tolong para da'i. Disebar rasin. Supaya teman-teman menyadarin. Membuka mata. Malu. Rasulullah dakwah. Ditimpukin. Kita dakwah. Ditungkuin. Bedanya jauh. Mustinya kita bilang. Kagak ngepek. Mau jauh. Mau deket. Kagak ngepek. Selama waktunya cocok. Dan sesuai dengan urutan pengundang. Jangan mentang-mentang. Yang undang siapa. Datang. Yang undang gak kenal. Gak. Jangan gitu. Gak ngepek buat kita. Diundang pakai Alphard. Jemputnya pakai Alphard. Amat pakai motor. Gak ngepek. Kecuali hujan. Lu lepek. Ya kalau hujan kira-kira dong. Sampai sini gak bisa ceramah. Kecuali sampai sana terus hujan. Jangan berhenti. Betul gak? Gimana sih Kadir? Gimana kita ceramah terus hujan? Lampung. Lampang. Medan. Sebodoh. Hujan yang gak hujan. Sampai saya ceramah. Orang banyak yang pulang. Beberapa orang pulang. Tapi begitu saya gak putusin ceramah. Orang semua pernah datang lagi. Dan kita ceramah lepek-lepekan. Itulah yang cerita. Kalau dari rumah mah kita jaga. Supaya gak hujan. Cuma satu aja. Saya lepas mik. Kesetrum gue. Gila gak loh. Yang balik barat buncit. Buncit. Pernah dibuncit. Diboykot sama RT, RW. Diboykot. Saya datang. Saya datang. Tidak ada orang satupun. Tidak ada satu orang yang hadir. Spanduk udah ada di depannya. Tidak satupun yang hadir. Ada cuma enam orang anak kecil. Yang kebetulan lagi lewat. Cuci kaki di masjid. Eh sini loh. Duduk gue ceramahin loh. Enam anak kecil. Yang kelas 2 SD, kelas 3 SD. Saya ceramah sama dia ketawa-tawa. Akhirnya selesai sampai pulang. Panitianya malu sekali. Diboykot. Tidak boleh datang sama. Entah RT, RW, persiapai yang begitu. Jadi buat kita nih sampaikan. Ya buat para da'i gitu ya. Kalau kita ngerti perjuangan Rasul. Pasti begini jadinya. Ini kita gagak ngerti. Maka kita bikin peringatan gitu loh. Apalagi yang mesti kita peringatin. Muharram, Saffar. Rubil awal. Ah. Kalau rubil awal jadi dah. Maulid. Kita peringatin. Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi yang penting untuk kita peringatin. Saya sudah mencatat. PR-PR kita. Ya. Semoga ini menjadi ajang buat kita. Apa namanya. Bikin. Ya. Di inti hati ini akan ada insya Allah peringatan perang Uhud. Siapa yang tahu coba peringatan perang Uhud itu terjadi tanggal 22 bulan Maret. Sebentar lagi. Tahun 625. Bertempatan dengan tanggal 7. Bulan sawal tahun 3. Dan saya sudah bikin kok. Ya sudah bikin kok. Biarin yang marah. Pasti ada masalah di otaknya. Beneran. Sudah dibikin tuh. Ya. Atlas Nabi. Ini image semua. Kenapa jadi begini. Kalau di tempat saya ada penjelasan semua. The battle of Uhud. The battle of semua. Ada kelihatan. Iya. Saya sudah dari atlas. Peta atlas Nabi sudah saya kumpulin. Sudah saya kumpulin. Antum semua bapak ibu sekalian. Sebentar. Oh di peninggalan Nabi. Nih. Peta-petanya. Perang badarnya. Perang apa semua. Atlas Nabi nya. Mustinya ada namanya. Ini image doang. Padahal ada namanya. View large icon. Nah. Bagaimana indahnya tuh. Kalau kita bahas sama-sama. Lihat ini. Pasukan muslim. Ini ada lengkap ini. Perkebunan kurmanya. Perkebunan kurmanya dimana. Kita bahas gitu loh. Apa yang terjadi pada tanggal 22 Maret. Nah insya Allah. Itihad akan bikin. Peringatan perang Uhud. Dahsyat gitu loh. Ntar masjid lain seluruh Indonesia akan ngikutin. Lalu kita bikin pola peringatan yang gak makan duit. Ini kan kebanyakan makan duit. Amplopin ustadznya. Ya silahkan. Kesian. Kalau umpah menying. Masa gak ada ongkosnya. Lo giri juga dong ya. Tapi jadi. Jangan jadi. Kendala. Oh gak ada duit nih gitu loh. Makanan. Jangan. Kalau berbawa. Bawa biasain gitu loh. Ya kita bawa makanan. Atau gak usah makan sebentar. Oh gak enak dong tamu. Ya kalau tamu lo bawa aja makanan. Ini kan rumahnya Allah. Gitu. Atau sekurang-kurangnya. Diedarin kotak aman. Lo masukin dong. Ini gak masukin kagak. Ngeritik iye. Makan iye. Nambah lagi loh. Bawa pulang lagi. Tekor katanya di hadwa. Wajib tuh kita bikin bulan Maret. Atau bulan awal. Langsung aja tuh. Ayo silahkan. Jangan pelit-pelit. Siapa yang ada di perang Uhud ini. Berapa pasukannya Nabi. Anak-anak kita tahu enggak. Saya jamin kagak bakal tahu. Karena gak dipelajari di sekolah. Berapa pasukan berkuda. Berapa kafilerinya. Berapa coba gitu loh. Siapa yang wafat. Biar terbuka dong kita. Bikin dong. Jangan cuman peringatan maulid Nabi. Isra'a Mirat. Jangan. Kenapa kalah. Ini ada gitu loh. Kita udah lengkapin semua. Sampai kata-katanya juga. Ini saya ambil dari atlas Nabi. Lengkap semua Bapak. Ini kalau saya perbesar. Tuh. Bukit Marwah di mana. Kan enak anak-anak lihat. Rumah Abu Bakar di mana. Ini waktu perang. Ini sejarah awal. Sejarah awal. Bukit Hin di mana. Pemukiman Banu Jum'ah. Banu Su'aim di mana. Rumahnya Umar bin Khotob di mana. Kan udah enak ini. Udah enak banget pak. Beneran pak. Rumahnya Rasulullah di mana pada waktu itu. Bukit Marwah. Rumah Abu Bakar Siddiq di mana. Rumah Khadijah di mana. Ya Allah di sini. Ternyata di sini rumahnya Rasulullah. Kita bikin peringatan. Ada gak kita bikin peringatan. Apa namanya. Pindahnya Rasulullah misalnya. Selama pembuatan masjidil. Masjid Nabawi. Beliau masih tinggal di rumah. Abu Musa Al-As'ari. Dan begitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu peringatan yang akan kita bikin lagi. Adalah peringatan perang badar. Peringatan perang badar. Peringatan perang badar. Terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Tahun 2 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 13 Maret. Tahun 324. Bikin peringatan perang badar. Jadi di bulan Maret. Kita bikin 2 kali peringatan. 2 kali peringatan. Kalau umpamanya gak mau hitungan Maret. Yaudah. Bulan Ramadan. Kita bikin peringatan perang badar. Emang kenapa? Emang Ramadan bulan apa? Enggak usah ibadah dulu. Saya suka dengar tuh. Penutupan pengajian. Ya. Ramadan. Ramadan ditutup. Ramadan ditutup. Saya emang enggak. Ramadan buka. Gitu loh. Sawal. Itu perang Uhud. Ya. Ramadan itu tanggal 17. Ramadan perang badar. Kita mah lagi puasa. Dia lagi berkelumuran darah. 7 sawal. Kita lagi lebaran. Lagi ke tetangga. Kemane. Rasulullah sama para sahabat. Lagi bersimbah darah. Bulan apa ya? Sawal. Habis lebaran. Makanya kita. Kalau kita belajar sejarah pak. Malu. Malu banget. Kita bikin peringatan. Tahun pemboikotan ekonomi. Kita bikin. Bagaimana itu? Bagaimana cara keluar dari. Boikot ekonomi kayak begitu. Bagaimana? Siapa-siapa konglomerat yang ada di belakangnya itu? Dan siapa yang mengusulkan itu? Hanya tiga duintir orang. Siapa mereka? Yang mengusulkan dan sampai semua kompak. Memboikot ekonomi. Ada semua. Peta-petanya udah kami susun. Sampai kami susun. Apa ini? Tuh. Kenapa umat Islam mengalami kekalahan? Tuh dia. Tuh. Siapa itu yang akan? Nih. Ada bukit Jabal Uhudnya. Siapa ini? Serangan Khalid bin Malid. Di bukit Ramad. Nih. Tewasnya tuh. Tewasnya tuh. Tewasnya di mana tuh? Tewasnya Hamzah di mana? Dan pasukannya bagaimana? Dan ke arah mana Rasulullah lari? Untuk menyelamatkan diri. Kalau tidak. Karena beliau manusia biasa. Ya kalau tidak menyelamatkan diri. Maka kemungkinan mereka akan bunuh. Maka. Ini. Bagaimana peta? Kita peringatin. Peringatan hijrahnya Rasulullah. Dari Mekah ke Madinah. Jadi. Kita bikin di tiap ini. Sebuah peringatan-peringatan yang revolusioner. Bukan cuma Islam. Mi'arat. Maulid. Tahun baru Islam. Dan Zulul Quran. Bikin. Peringatan. Tewasnya Hamzah. Bikin peringatan. Tewasnya. Terbunuhnya. Syahidnya Hamzah tadi. Syahidnya. Ali bin Abi Talib. Biar orang tahu siapa pembunuhnya. Peringatan. Jatuhnya Konstantinopel. Tidak diajarin kan. Tidak dibikin peringatan kan. Padahal itu salah satu yang. Revolusioner. Dan takut. Orang bikin peringatan itu. Disangka radikal. Bagaimana kok. Empat belas orang saja yang tewas pada waktu perang. Badar. Dan siapa-siapa yang tewas. Jadi tahu. Mungkin Jamah ada yang tanya. Ayo saya tanya. Siapa empat belas orang itu? Karena kita peringatinnya maulid Nabi doang. Demi Allah. Bukan saya apa-apa. Saya bikin peringatan maulid Nabi tiap bulan di rumah. Bukannya gimana-gimana. Tapi ini saya menghimbau. Jangan hanya peringatin itu. Gitu loh. Coba. Peringatan awal mula wahyu turun. Coba. Ada sembilan orang yang saksi. Sembilan orang pertama itu siapa? Yang menyaksikan ikhra' bismirabikallal zikholak. Yang pertama kali mendengar ayat Allah itu siapa? Sembilan orang. Mereka duduk di depan pintu Rasulullah. Menunggu Zaid bin Harithah keluar. Waktu itu namanya masih Zaid bin Muhammad. Itu hanya dua tiga hari setelah wahyu turun. Nabi masih menggigil. Dengarkan. Dengarkan cerita Zaid. Apa yang terjadi? Aku dengar giginya Rasulullah gemeretak tidak berhenti. Kerotek, kerotek, kerotek. Tidak berhenti. Coba. Dan beliau tak sanggup lagi mengangkat kedua tangannya. Sakit apa? Angkat tangan begini tidak kuat. Sakit apa? Dan keringat mengucur dari kepala sampai dengan ke kakinya. Coba. Oh begitu. Lalu kemudian Zaid mendengar ucapan itu. Dan Zaid keluar. Zaid keluar dan apa yang Zaid katakan? Rasulullah. Muhammad. Masih Muhammad bilangnya. Belum turun ayat An-Nur. Ayat yang 63 belum turun. Ketika turun tidak ada lagi yang manggil Muhammad. Kecuali Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Sufyan. Abu Janda. Dan teman-teman. Manggilnya Muhammad doang. Ya. Janda belum ada cuman itu ya. Belum ada cuman itu. Manggil Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Nabiullah. Begitu. Tapi waktu itu Zaid berkata. Ikhra. Siapa itu orang? Sembilan orang itu siapa? Kan anak-anak tidak tahu. Sembilan orang itu siapa. Maka itu yang mesti kita peringatin. Dan wajib kita bikin peringatan itu. Dan itihat akan menjadi center of excellence peringatan itu. Sampai menebar ke seluruh Indonesia nanti. Takbir. Sembilan orang. Setelah sekalian. Hal yang berikutnya yang harus kita peringati adalah. Peringatan perang mu'tah. Agar kita bisa mengambil sikap. Gitu loh. Perang mu'tah terjadi bulan. Tahun 625 bulan Jumadil awal. Tahun 8 Hijriah. Apa ini kejadiannya? Kenapa ini? Seorang sahabat Nabi. Ini setelah perjanjian Hudaibiyah. Setelah perjanjian Hudaibiyah. Sementara perjanjian Hudaibiyah itu kan tahun ke-6. Setelah hijrah. Waktu itu. Satu orang sahabat Nabi dibunuh. Umat Islam terbunuh satu pak. Catat hanya satu yang terbunuh umat Islam. Satu orang doang. Ada di sini perangnya. Perang mu'tah. Ini salah kopi. Saya sudah dikasih nama semua. Ternyata kopinya keluar image 1, image 2, image 3, image 4. Jadi harus mencari. Perang mu'tah itu di karak. Karak itu. Di mu'tah. Mu'tah. Mu'tah bukan mut'ah. Mut'ah kalian kontak di puncak sana. Mut'ah. Mu'tah. Mu'tah itu dekat karak Jordania. Saya sudah sering sekali ke sana membawa jamaah. Karena pengen tahu perang mu'tah kayak apa. Saya bawa ke sana jamaah. Di sana. Sampai sekarang itu masih tidak dirubah tempat wafatnya. Jadi seorang sahabat Nabi. Yang namanya Ummayr. Itu diutus sama Rasulullah. Memberikan surat. Suratnya baik-baik. Assalamuala Manitabah Al-Hudah. Kalau kita Assalamualaikum. Gitu loh. Karena dulu salam Pancasila belum diusulin. Lalu kemudian. Aslimtaslam. Gitu loh. Islamlah kau akan selamat. Dan Allah memberikan ganjaran. Dan keselamatanlah bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Baik-baik suratnya. Namun oleh putusan Raja Konstantini. Waktu itu Romawi ya. Al-Qusaimi namanya. Itu dirobek suratnya dan dibunuh. Yang terbunuh satu. Satu orang doang yang terbunuh. Rasulullah gak pernah marah pak. Diludain diem. Didoain. Yang diludain itu bersakit. Dibawain makanan. Waktu Nabi lagi sholat. Saya baru menemukan fakta sejarah. Dari At-Tobari. Cakep banget. Sekian lama baru ketemu. Ternyata Bilal dan kawan-kawan itu sholat. Sebelum kedatangan wahyu. Ntar saya buktikan. Pelan-pelan. Hebat luar biasa. Habis ini film keluar suara ya. Sebelum kedatangan. Dan Rasulullah itu sholat. Dan masyarakat kuris gak ambil pusing. Kenapa? Karena banyak yang menjadi pengikut agama Nabi Ibrahim. Katanya gitu. Sholat mereka semua. Karena surat Ibrahim ayat yang keberapa? 17 ya. Karena Nabi Ibrahim sholat. Surat. Mariam ayat yang ke-54-55. Nabi Ismail sholat. Surat Al-Ambiyah ayat yang ke-21. Nabi Ishaq sholat. Nabi Musa. Surat 10. Yunus ayat yang ke-87. Nabi Musa sholat. Nabi Isa surat Mariam. Ayat yang ke-30-31. Sholat. Jadi sholat bukan barang yang aneh. Tapi mereka gak larang. Gitu masalahnya. Gak larang. Saya punya catatannya. Dan orang-orang yang sholat pada zaman itu. Juga banyak. Nanti saya umumkan ya. Tadi saya baru mencatat. Ada banyak orang-orang yang sholat. Dan gak terlarang. Terlarangnya ketika Nabi mulai mengusik Tuhan-Tuhannya mereka. Terlarang itu. Baru. Baru mereka. Lo ikut agama Muhammad lo. Gitu. Sebelumnya gak terlarang. Yang melarang. Di Yerusalem. Sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Ratu Helena. Belum dicabut. Tahun 600. Eh. Tahun 326. Gak dicabut selama 300 tahun lebih. Untuk mencongkel mata orang yang sholat. Maka itu ada seorang budak yang mencongkel. Dicongkel matanya karena dia ngotot. Tetap sholat. Di zaman Rasulullah. Saya lupa seorang wanita. Dan kemudian dia ikut hijrah. Dan dia menunggu Rasulullah. Dan ketika hijrah terjadi. Dia minta sama Allah. Dia pengen lihat muka Nabi lagi. Karena matanya ditusuk. Oleh besi panas. Atas izin Allah. Dia melihat lagi pada waktu. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia bisa mengobati kerinduannya. Karena melihat wajah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad Muhammad. Jadi pernah terbunuh satu orang doang. Dan Rasulullah yang gak pernah marah. Waktu lagi sholat di Mekah. Ada tai ontak ditaruh di kepalanya. Dan pulang. Begitu pulang Fatimah nyuci sambil nangis. Gak bisa ngomong apa-apa. Cuman berkata. Engkau Rasulullah. Engkau Rasulullah. Engkau Rasulullah. Sambil nyuci. Isi perut kontak yang di maurin. Maur apa? Orang bertahui maaf. Ditaburin. Maur. Murak kali ya. Murak. Dimaurin gitu loh. Ditaburin gitu. Di kepala Rasulullah dan di punggungnya. Itu akhirnya. Sambil nangis aja. Engkau Rasulullah. Nabi tetap aja tuh. Engkau malah santai aja. Tapi begitu. Nyawa umat Islam satu hilang. Karena dibunuh oleh utusan Al-Qusaybi. Apa yang Nabi tumpulkan? Nabi berdiri dengan gagahnya. Mengumpulkan semua orang Islam di Madinah. Kumpul. Cari siapa pembunuh Umayyad itu. Nabi berangkatkan pasukan belum pernah terjadi. Pasukan sebanyak 3 ribu orang. Untuk mencari siapa pembunuhnya. Janganlah macam-macam. Yang dihadapin itu Romawi Pak. Yang udah beratus-ratus tahun dan pasukannya jutaan. Maka Nabi dibawah kendali Nabi. Dibawah strategi Nabi. Nabi berkata pada Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Pimpin. Strateginya begini, 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 begini. Kalau Ja'far wafat. Pimpin oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat. Pimpin. Abdullah ibn Ru'ah. Agak bakal adek Pak. Di buku sejarah Pak. Beneran. Maka benar yang terjadi. Dengan pedang di tangan kiri. Dan Panji Rasulullah di tangan kanan. Kehebatan Ja'far bin Abi Talib itu menebas. Namun ternyata ada sedikit kesalahan. Ditebaslah tangannya. Dan hampir jatuh. Itu Panji Rasulullah. Dilepaslah pedang itu. Dan disamber. Agar Panji Rasulullah jangan menyentuh tanah. Itulah kalimat. La ilaha illallah. Yang kita marah. Waktu itu ada orang yang bakar. Sudara. Kita dituduh HTI. Dituduh kilafah. Apa hubungannya? Ini gak bener nih. Itu loh. Itu peserta. Dan kemudian dengan tangan yang berlumuran darah. Dan mempertahankan Panji Rasulullah. Ditebas lagi tangan Ja'far. Putus lagi. Dua tangannya putus. Dan sebelum Panji itu jatuh. Buru-buru dipeluk. Didekap oleh Ja'far. Ja'far terus. Terus. Tanpa pernah mundur. Dia gak rela. Panji Rasulullah jatuh. Menyentuh tanah. Dia gak rela. Liwa orraya itu jatuh menyentuh tanah. Namun dengan banyaknya mengucur darah. Dia sunatullah. Beliau jatuh. Dan terbunuh. Dengan lebih dari 70 cincangan di badannya. Dan gak bisa nyawa. Gak bisa jasadnya diangkat. Dan Ja'far dimakamkan di situ juga. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada jamaah. Saya sendiri yang datang ke sana. Banyak foto-fotonya. Karena saya datang ke sana. Dan ini saya pengen. Mekan impian saya. Bersama jamaah itihad. Berangkat ke Aqsa. Itu. Ayo. Saya tunjukin. Ini adalah menak. Betul-betul Ja'far disini. Gitu loh. Dan Ja'far. Dijulukin oleh Nabi At-Toyar. Yang memiliki dua sayap. Karena di hari kiamat nanti. Kau akan berjumpa kembali dengan Ja'far. Cuma Ja'far selain punya tangan. Ja'far dikasih sayap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat. Nah kita perlu tahu. Begitu penghormatannya. Hanya untuk membela satu orang. Dan kemudian dilanjutkan pemimpinan oleh Zaid bin Harisah. Wafat pula anak kecintaan Rasulullah ini. Anak angkat Rasulullah ini. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah ibn Rawah. Wafat pula. Bagaimana ini wafat. Tiga-tiganya yang ditunjuk oleh Rasulullah. Maka mereka mundur. Mereka rapat. Nah apa isi rapat itu? Mana ada di buku itu? Saya lagi pesen. 26 jilid. Atawari. Barusan pesen. Nanti itu kita buka. Kita kupas. Kita bahas. Kita kupas. Kita bahas. Di sini sebagai center of excellence. Dan Atawari menjelaskan itu dengan detail. Lalu kemudian mereka sepakat mengangkat Khalid bin Walid. Sebagai pengganti. Panglima yang tewas tiga itu. Dan Khalid bin Walid bertempur. Seperti orang yang luar biasa. Ini kejadian tahun 629. Ramadan juga. Aus-aus. Terus jauh-jauh. Jauh Pak. Dari Madinah ke Jordan. Jalan kaki mereka. Dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Semangatnya itu luar biasa. Khalid bin Walid maju. Seperti anak panah yang gak bisa dicegah. Tas, test, tos, mati. Tas, test, tos, mati. Tas, test, tos, mati. Tas, test, tos, mati. Mati, 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 mati. Pedangnya tumpul. Dibuang pedangnya. Cabut pedang baru. Lima kali diganti pedang sedara. Rasulullah itu pertama kali perang itu umur 53. Kita 53 pensiunnya. Jauh banget teman Rasulullah. Rasulullah lagi gagah-gagahnya sedara. Kita pensiun 53 ya. Dan dengan begitu hebatnya Khalid bin Walid memimpin perang Mu'tah. 200 ribu pasukan dari Romawi mati konyol. Dan umat Islam hanya wafat 12 orang. Pertanyaannya. Siapakah sembilan orang lain yang tewas? Baru disebutin tiga. Kita gak tahu sampai kita bikin peringatan perang Mu'tah di itihat ini. Dan sebelumnya kita ada center of excellence. Kita kumpul yang pintar-pintar sejarah. Kita kumpul, kita bahas begitu. Ini penting untuk kita sadarin teman-teman sekalian. Salah satu yang lebih penting juga kita bikin. Peringatan perjanjian hudaibiyah. Ayo. Apa isinya? Dan bagaimana coba? Nanti merembet. Merembet. Bahwa yang dilakukan oleh Hadratul Syekh Hasim Ash'ari. Ya. Masya Allah. Menyebut namanya saja kita gemeter. Saking dalamnya ilmunya. Yang dilakukan oleh beliau. Adalah persis apa yang dilakukan Nabi. Ketika melindungi Madinah dari serangan musuh. Tanggalnya saja saya masih ingat. Tanggal 19. Bulan Oktober. Tahun 1945. Ketika Bung Karno. Dek-dekan hatinya. Karena Inggris. Dengan Belanda mau datang lagi. Dan tentara belum ada. Belum ada tentara. Tahun 1945. Ada. Cikal bakalnya doang. Tulisannya lahirahilullah Muhammad Rasulullah. Sekarang dianggap tulisannya apa coba. Apa yang terjadi pada waktu itu? Beliau memanggil General Sudirman. Ini bagaimana kita begini nih? Apa kata General Sudirman? Tanyakan kepada ulama. Bagaimana hukumnya membela negara? Kedua. Tanyakan pada ulama. Bagaimana kalau orang bela negara terus mati? Tanyakan kepada ulama. Kalau ada pengkhianat yang bela penjajah itu bagaimana? Tanyakan. Itu minta General Sudirman. Maka Bung Karno gak gengsi. Dia datang ke tempatnya hadratu Syekh Hasim Ash'ari. Dan Hasim Ash'ari tanggal 20 Oktober. Dan Hasim Ash'ari suruh pulang. Tuh hebatnya tuh ulama. Dia datangin sama presiden. Bukan ulama yang datang ke presiden. Jangan teriak betul deh. Kayak provokator loh. Biarkan gue aja. Biasanya penceraman jadi emosi. Sudah yang betul teriak betul orang siapa itu. Ya gak jelas juga. Kalau disini sih enggak. Disini orang baik semua. Jelas. Yang gak bener diorang Sonono. Pindahan dari sini. Lalu apa? Hadratu Syekh Hasim Ash'ari. Mengumpulkan. Ada. Kihaji Wafasubullah. Ada para kiai kumpul semuanya. Desa. Kumpul semuanya. Lalu apa ketika kumpul. Ini anak-anak biar tahu. Bahwa yang dilakukan kita hebat pada waktu itu. Mampu mengalahkan penjajah yang namanya Belanda. Gara-gara belajar dari Rasulullah. Dan betapa hebatnya. Haji Azim Ash'ari pada waktu itu. Hadratu Syekh. Itu berkata. Perang. Membelak. Negara. Adalah. Jihad. Fisabilillah. Keluar fatwa itu. Coba sederah pikirin. Ya. Maka keluar itu kata-kata. Hubul waton minal. Iman. Cinta tanah air sebagian dari. Iman. Itu bukan hadis pak. Tapi isinya mantep. Isinya itu sesuai dengan Quran dan hadis. Maka mesti kita pegang. Tapi jangan berkata. Kola Rasulullah. Jangan. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Betul. Buktinya apaan? Piaga Madinah. Nomor 14. Wajib cinta tanah air. Dan kita diberada di tanah air yang ini. Wajib. Gitu loh. Lalu bagaimana hukumnya? Ketika mati dalam membela tanah air. Syahid. Gimana dasarnya? Dasarnya bukan lagi Al-Quran. Banyak. Contohnya apa? Contohnya ente sendiri di rumah. Ada maling masuk. Ente lindungi harta ente. Mati. Syahid gak kata Rasulullah? Syahid. Nah itu pikir. Jangankan membela negara saudara. Membela harta ente sendiri aja. Mati. Dapat pahala syahid. Apalagi membela harta. Untuk 260 juta orang Indonesia saudara. Maka saya gak pernah habis pikir. Ada seorang penceramah berkata. Yang demo itu. Tembakin aja Pak Polisi. Karena yang itu bukan mati syahid. Itu boleh ditembak. Biar ngurang-ngurangin penduduk. Lah ilah ilallah. Ini bukan kata-kata yang provokator lagi. Jahat. Tapi gak ada apa-apain gitu loh. Kita udah laporin orang itu. Jahat sekali. Masa nyuruh polisi. Tembak aja Pak Polisi. Yang demo itu. Lah. Kita demo untuk mempertahankan. Sebelumnya kan kita kan dialog dulu. Lapor dulu. Gak diterima. Laporan. Gak diterima. Dialog. Baru kita turun. Itu hadratus sheikh. Ada masyari luar biasa. Belak negara. Mati. Syahid. Jangankan bela negara Pak. Ente lagi di rumah. Lagi jalan. Lalu mobil ente diambil sama perampok. Lalu ente pertahankan. Lalu ente ketembak. Lalu ente ketusuk. Dapat pahala syahid. Cuma mobil ente doang. Apalagi kita menjaga. Harkat dan martabat. Serta harta seluruh orang Indonesia. Bukan mati syahid lagi. Seratus kali lipat daripada syahid. Seratus juta kali lipat daripada syahid. Maka keluarlah fatwa itu. Tanggal 22. Bulan Oktober. Tahun 1945. Coba cocokin sama Bayatul Akhobah. Terjadi pada tanggal berapa tuh? Bayatul Akhobah pertama. Hijrah. Tahun 621. Bulan. Dua bulan sebelum hijrah. Nanti kita selidikin tanggalnya. Kita cari tanggalnya. Tapi ini penting. Lalu Al-Aqobah yang kedua. 73 orang. Pria dan dua wanita. Siapa-siapa orang itu. Dan siapa dua tokoh wanita itu. Gitu. Ini kita informasikan kepada Jamaskar. Ini udah menjelang ikan. Udah isah ya. Baik sahabatku sekalian. Masih banyak yang harus kita peringatin. Peringatin Bayatul Akhobah. Bayat Ridwan. Dan sebagainya. Peringatan pemboikotan. Dan itu mesti wajib menjadi center of excellence. Kita akan bentuk. Dan saya insya Allah. Insya Allah. Udah siapkan semuanya. Tinggal kita duduk. Tinggal kita mau berdiskusi. Waktu telah menunjukkan pukul Isya. Saya belum pulang ke rumah. Dari beberapa hari yang lalu. Ya masih keliling-keliling. Ya. Di. Beberapa kota. Jadi habis Isya. Kita langsung. Nggak ada tanda jawab. Ya. Mohon maaf sekali. Bila itu fiqh wal hidayah. Kita lanjutkan lagi. Pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT. Muluskan dan teruskan niat kita. Tidak lain. Tidak bukan. Tidak lain. Tidak bukan. Demi cinta kita. Kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mungkin dibilang lebay. Kemarin saya naik perahu. Nangis. Tapi saya malu. Saya buang muka. Saya lap aja. Supaya jangan dibilang lebay. Lebay kenapa ya? Bagus banget Indonesia kita pak. Apalagi kalau ente lihat dari pulau ke pulau. Pulau penyengat. Pulau keranjung kuban. Pulau apa? Pulau kundur. Pulau apa? Saya naik perahu. Kesitu semua. Masya Allah. Jangan sampai jatuh ke tangan siapapun. Kecuali orang-orang yang cinta dengan negara ini. Buat anak cucu kita semua sampai habis. Disana saya ketemu dengan sebuah makam-makam alih haji. Yang mengarang Gurindam 12. Indahnya luar biasa. Kata-katanya itu akan saya sesuaikan dengan Al-Quran. Indah sekali. Kata-kata berpolitik disitu semua lengkap. Bernegara lengkap. Itu tuh Pancasila yang dijabarkan dengan hebatnya. Oleh Raja Ali Haji. Tahu gak kita Raja Ali Haji dimana? Gak tau. Tahu gak kita Raja? Fisabilillah. Masya Allah kita gak tau juga. Tahun 1700 udah sampai di Riau. Dan menembarkan Islam. Dan mengangkat. Melawan penjajah. Dan dia mati ditembak oleh penjajah. Dengan memegang kitab Dala'il di sebelah kiri. Kitab Dala'il Herat. Dan memegang badik di tangan kanannya. Itu Raja Ali Fisabilillah. Kita gak tau. Anak-anak kita gak tau cerita itu. Mudah-mudahan akan kita bahas tuntas. Di Itihad. Kita rehat secetak. ILC akan kembali setelah pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.